Oke, salam kawan-kawan. Ucapkan terima kasih karena sudah datang ke channel ini dan saya harap channel ini terus memberi manfaat kepada kawan-kawan di luar sana. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak ke atas semua follower-follower yang mengikuti channel ini dengan baik. Saya juga berharap channel ini memberi manfaat kepada mereka yang tidak berapa tahu tentang hal pola politik negara kita ini yang mungkin berada di kampung. Mereka banyak yang tidak tahu sebenarnya. Jadi saya sebab sedikit cuba membuat video ini demi kebaikan bersama. Saya harap jangan kita terlalu ekstrim tentang politik ini. Cuma kita ambil tahu tujuan politik ini. Ini yang penting. Dan kenapa saya mengatakan gandingan mantap? Karena tiga tokoh yang ada di tepi ini, mereka ini adalah satu tokoh yang akan menerajui jenderal parti mereka masing-masing. Yang berada di dalam gabungan yang besar, yaitu Pakatan Harapan. Apa yang kita tahu, seperti mana yang kita selalu dengar, mereka cuba memainkan satu isu yang besar, yaitu perkoman dan agama. Jadi, ini saya lihat satu kelebihan kepada gabungan Pakatan Harapan ini. Kerana mereka cuba membuat satu politik yang sudah lama berlaku di Malaysia ini, yaitu pecah dan perintah. Apa yang mereka buat ini adalah untuk cuba pecah. Pecahkan gabungan ini tadi. Dan mereka akan berjaya memerintah lagi, sekali lagi. Ini tujuannya. Itu sebabnya pecah dan perintah. Tapi kalau kita nak lihat sisi pecah dan perintah ini, dia sangat mendalam. Dia punya ini. Tapi saya cuba ringkaskan supaya ini memudahkan rakyat untuk memahami. Oke? Apa yang kita lihat di sini? Kita lihat penduduk Malaysia ini, yang lebih kurang sekitar 30 juta orang. 60% adalah Melayu. Dan boleh kita katakan Islam. Karena dalam pecahan ini nanti, kita boleh lihat 40% adalah yang lain. Jadi, kalau kita lihat, dalam gabungan parti politik yang ada di Pakatan Harapan ini, daripada PKR, Amanah, dan DAP. Mereka cuba pecahkan dengan memomokkan DAP. Tujuannya supaya DAP ini porak peranda. Tetapi, DAP mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Karena apa? Kalau kita lihat, MCA dan MIC tidak mempunyai kekuatan. Daripada undi 40% ini tadi. Kita lihat, DAP sudah berkuasa di situ. Kenapa saya kata DAP berkuasa? Kalau ada kerusi 60 kerusi pun, kita boleh tahu DAP pasti boleh menang 50 kerusi. Ini sudah bagus. Jadi, mereka cuba pecahkan DAP. Supaya, DAP ini tidak mendapat sokongan. Tetapi, mereka cuba pecahkan dengan isu pekomandan, isu agama. DAP tidak boleh masuk ke isu ini. Karena tidak kena. Kenapa saya kata tidak kena? Karena dia parti untuk. Kalau kita lihat dalam DAP ya. Dia mempunyai orang Melayu, orang India, orang Cina, dan kaum-kaum lain. Semua ada dalam DAP ini. Apa yang berlaku kalau kita lihat di Sabah dan Sarawak? DAP juga mempunyai kemenangan di sana. Jadi, untuk nak pecahkan DAP ini, sangat susah sebenarnya. Dan DAP, kalau mereka memokkan mereka ini pekoman, selalu sebut ha-ha resis. Di mana-mana parti pun, ada satu-dua yang merosakkan. Tetapi, tidak semua. Hanya kerana satu orang atau dua orang dari DAP ini, yang seperti ini, mereka memokkan jadi besar. Bukan semua merangkumi satu DAP. Jadi, ini yang mereka cuba mainkan. Sedikit kesilapan daripada DAP, ini adalah modal untuk mereka meneruskan cara mereka untuk nak menghentam DAP supaya gagal. Tapi, cara yang mereka buat ini, semakin mereka buat, semakin kuat DAP. Semakin kuat mereka menghentam kepada isu pekoman dan agama kepada DAP, DAP itu semakin kuat. Kenapa orang yang pilih DAP ini? Karena, DAP ini untuk parti sebenarnya berbagai kaum. Walaupun memang dilihat oleh orang-orang tertentu sebagai parti untuk satu kaum. Tapi, DAP membuat pecaturan yang baik di sini, mereka cuba pecahkan DAP. Nah, kalau kita lihat DAP, dia tetap akan kukuh. Karena, 40% dia sudah boleh ambil, peratusan daripada 40% ini tadi, dia boleh ambil 45%. Kenapa saya kata macam itu? Karena, dia ada Melayu, ada Cina, ada India, ada kaum-kaum lain. Dari pada 40%, dia boleh naikkan kepada 45%. Ini, kelebihan DAP yang coba dipecahkan. Oke, kita pergi kepada PKR. PKR pun sama juga. Dia parti juga untuk berbagai kaum. PKR dan Amanah ini tadi, mereka boleh digabungkan. Tetapi, saya masukkan saja satu part dulu. Karena, PKR saja. PKR, ramai yang suka. Walaupun, sebagian tidak suka. Tidak apa. Karena, apa yang kita lihat? Daripada 60% untuk parti Melayu, untuk yang bergama Islam, mereka sudah boleh masuk ke dalam PKR. Karena, yang ingin melihat petukaran, dan ingin melihat meresel ke arah baru, dan orang yang ingin melihat Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin negara, mereka akan melihat sisi ini. Jadi, kita ambil. Daripada 60%, PKR tidak payah ambil banyak. Dalam 60%, PKR boleh ambil 20% daripada 60%, tinggal lagi 40%. Sudah cukup. Ini sudah pasti. 20% PKR sudah boleh ambil. Jadi, ini pencaturan yang saya lihat. Oke. Untuk PKR, sudah habis dulu di situ. Kita pergi ke parti Amanah. Jika, parti yang memang ingin perubahan juga, mereka tidak juga berapa suka dengan BAP, tetapi ingin perubahan. Mereka tidak juga berapa suka dengan PKR, tetapi ingin juga perubahan yang ada di Islam ataupun di orang Melayu, mereka akan pergi dekat Amanah. karena semua pun tahu pati Amanah ini adalah sepihan daripada pati pas. untuk pengundi yang bijak untuk pengundi yang bijak untuk mereka yang tahu, mereka juga tahu pimpinan pati Amanah, orang yang ada dalam pati ini juga tokoh-tokoh Islam yang baik. Jadi, di sini kita ambil. Jadi, di sini kita ambil, tidak payah banyak, Amanah boleh tarik 10%, sudah cukup. Jadi, tinggal 30%. Jadi, mereka hanya ada 35% yang tersisa. jadi ini yang menakutkan mereka dan kita belum tahu daripada pati Sabah Sarawak yang kita lihat adalah 100%, 60% Melayu, 40% kaum lain-lain, tetapi 60% ini kita harus lihat ada juga daripada Melayu, Sabah, dan Sarawak. Ini yang kalau kita lihat, mereka ambil 60% itu dari keseluruhan Malaysia. Tetapi, yang berapa peratus orang Melayu, Islam yang ada di Sabah dan Sarawak, kita harus ambil pikiran. Jadi, saya lihat, itu saya kata ini adalah satu gabungan mantap. Cuma yang kita harap, hari ini, jika mereka inginkan kebenahan, untuk Pakatan Harapan, mereka harus menguatkan jantra pati ini, supaya terus berkembang. Untuk dengan isu-isu yang mereka mainkan hari ini, ini sebenarnya akan memakan diri daripada pihak sebelah sana. kerana mereka mainkan satu isu yang betul-betul akan merosakkan parti mereka. dan kalau kita lihat, kekuatan mereka pun sudah melemah. Mungkin yang masih menyokong mereka ini, kita pun sudah tahu, ini adalah orang-orang kebanyakannya, orang tua di kampung. Dan kalau sanak sedara mereka nak sokong kepada parti lain, selain daripada parti mereka, ini sampai mengamuk-ngamuk. Satu minggu pun boleh bergaduh. Hanya kerana mereka nak berarik arah. Ini adalah hakikat yang betul-betul kita semua pun tahu. Itu tidak penting. Kerana pola politik kita sekarang ini sudah berarik arah kepada wawasan 2020 dah. Rakyat ingin melihat perubahan dan ingin melihat parti yang untuk rakyat. Bukan parti yang untuk kroni dan diri sendiri. Kalau saya lihat dari sisi itu. Tapi, mereka cuba mainkan isu-isu yang sangat panas, supaya rakyat panas. Nah, jadi inilah hakikat yang kita perlu terima. Jadi, sekian dari saya. Saya harap...